Intro Assalamualaikum, hai anak-anak semuanya Bertemu lagi dengan bu guru Fitria Ros Hari ini bu guru akan mengajarkan materi IPA kelas 5 Tema 9, subtema 1 tentang benda dalam kehidupan Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya Benda dalam kehidupan sehari-hari Di sekitar kita banyak terdapat benda Ada benda cair, benda padat, dan benda gas Kalian sudah belajar ya di video sebelumnya Benda-benda itu menempatkan ruang dan memiliki masa Artinya, benda-benda itu bisa diukur volumenya Dan bisa ditimbang masanya Masa itu apa sih bu? Masa adalah berat Segala sesuatu yang memiliki masa Disebut dengan materi Air yang menempati ruang yaitu Gelas dan memiliki masa Jadi airnya itu menempati ruang Ruangnya itu adalah si gelasnya itu Dan dia memiliki masa Karena dia memiliki volume Maka ini namanya materi Lalu susu bubuk menempati ruang Yaitu ruangnya adalah kaleng Dan susu bubuk ini memiliki masa Atau memiliki berat juga kan Air dan susu bubuk di atas Termasuk materi Masih banyak contoh materi Yang ada dalam kehidupan sehari-hari Yang selalu kita temui Contohnya kecap, gula, susu kental manis, dan garam Juga termasuk materi loh anak-anak Oke, sudah paham? Lanjut Di sini ada zat tunggal Zat tunggal adalah materi yang hanya Tersusun atas satu jenis zat Zat tunggal bisa juga disebut zat murni Benda-benda yang termaksud zat tunggal Seperti emas murni Perak, gula, garam dapur, kayu Nah, di sini nih kalian bisa lihat Emas itu biasanya emas batangan Atau emas yang masih belum dibuat batangan Lalu perak Lalu gula, garam dapur, dan kayu Itu termasuk zat tunggal ya anak-anak Nah, ada lagi yang disebut dengan campuran Campuran adalah materi Berupa kumpulan dari dua zat atau lebih Dalam campuran Sifat-sifat zat asal masih sangat tampak Contoh dari campuran Misalnya nih, ini sering kalian kerjakan di rumah Air teh manis Merupakan campuran dari air matang Air putih yang matang ya Dengan serbuk teh Kalian kan masukin serbuk teh kan ya Kedalam air kalian itu Dan kalian mencampurkan gula pasir Itu namanya campuran Terdiri dari kumpulan zat Ada zat gula Ada zat serbuk teh Ada zat air Jadi dicampur tiga bahan itu Menjadi air teh manis Sudah paham? Lanjut Air sirup Merupakan campuran dari air matang Dan cairan sirup Yang kental itu Yang di dalamnya itu sudah ada Perwarna makanan Perasa makanan Dan tentunya ada gula Setelah diaduk jadi satu Terbitlah sebuah air sirup yang sangat segar Oke anak-anak Itu contoh dari campuran Nah disini ada percampuran zat Kita sudah mengetahui bahwa zat-zat dapat dicampurkan kan? Benda-benda yang telah dicampur Ada yang tercampur sempurna Tapi ada juga nih yang gak tercampur sempurna Anak-anak saat dicampur itu Nah zat-zat yang tercampur sempurna Dinamakan campuran homogen Ingat Bercampur sempurna Namanya homogen Tapi ada juga zat-zat yang tidak tercampur sempurna Namanya hetel Rogen Ingat-ingat ya Contohnya Air dan kecap Air yang sudah dicampur oleh kecap Akan mengalami perubahan warna bukan? Dan pastinya akan mengalami perubahan rasa Air yang tadinya tawar akan berubah menjadi manis Dan air yang semula bening Akan berubah menjadi warna gelap Seperti kecap Kalian bisa melihatkan gambar yang di samping itu Itu adalah percampuran air dengan kecap Nah karena terlarut sempurna seperti itu Maka campuran air dan kecap ini Dinamakan campuran homogen Oke sudah paham ya anak-anak Nah sedangkan Kalian tentu pernah mencampurkan air dengan pasir Nah akan terjadi indapan seperti itu Air yang sudah dicampurkan air yang sudah dicampur oleh pasir Dan tidak tercampur dengan sempurna Maka nama campurannya adalah campuran homogen Sudah paham anak-anak tentang campuran homogen dan heterogen? Eh sorry Kalau yang ada indapan namanya campuran heterogen Oke ya sudah paham ya antara campuran homogen dan heterogen? Sekarang materinya sudah habis Maka kalian bisa mengerjakan latihan 3.9 Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar Apa yang dimaksud dengan materi? Tadi sudah guru jelaskan ya Materi adalah apa? Apa saja materi yang termaksud zat tunggal? Apa dan apa? Tadi sebutkan dua saja ya Kan banyak tuh Lalu nih Air kopi susu merupakan campuran yang terdiri dari apa saja? Ya air kopi susu yang merupakan campuran yang terdiri Di atas apa-apa dan apa Itu gampang banget Lalu yang keempat Apa yang dimaksud dengan campuran homogen? Tadi guru sudah jelaskan Lalu yang kelima Ani membuat kopi dengan campuran air panas dan satu bungkus kopi Setelah diaduk ternyata air berubah menjadi hitam Setelah didiamkan ternyata ada endapan Endapannya Endapan serbu kopi di dasar gelas Hal ini dapat disimpulkan bahwa campuran air dan kopi termasuk campuran apa? Homogen atau heterogen? Kalian bisa menjawabnya di buku latihan Jangan lupa tulis soal dan jawaban Oke sekarang latihan 4.9 Kalian melakukan percobaan campuran berbagai zat berikut ini Kalian siapkan alat dan bahannya ya Yang pertama gelas plastik bening Atau gelas aqua yang bening itu Atau gelas kaca juga boleh kalau ada di rumah Ya 5 gelas Lalu kalian siapkan air Pasti air punya ya Minyak sayur Pasti ada di rumah Tepung terigu Juga pasti ada Pewarna makanan Atau pewarna pakaian Ya Kalian boleh beli pewarna makanan Kalau ada di rumah ibunya punya pewarna makanan boleh Pewarna pakaian juga boleh beli Itu yaitu one tag Yang harganya 1000 atau 2000 itu Boleh Ya Pilih salah satu aja Nggak usah dua-duanya Pilih salah satu antara pewarna makanan dan pewarna pakaian Lalu gimana bu? Cara percobaannya Nah Buatlah campuran seperti tabel Jadi 5 gelas air itu Kamu susun Bergeret Ya kan Terus Kamu beri Apa namanya ya Beri label Atau beri nama pada gelasnya itu Gelas satu Air dengan minyak sayur Tulis Gelas yang kedua Air dengan tepung terigu Sampai gelas yang kelima Kamu beri label itu pakai kertas Ditempel Di gelasnya itu Sudah paham? Sampai sini Setelah kamu tempel label Ya kan Setelah kamu tempel label Dan dinamain gelasnya Kamu campurin deh tuh Pertama Air dengan minyak sayur Kamu campurin Sedikit aja Nggak usah banyak-banyak Sampai banjir Ya Sedikit aja Kamu campurin Airnya ya Agak banyak kan Minyaknya yang sedikit boleh Lalu air dengan tepung terigu Lalu air dengan pewarna Minyak dengan tepung terigu Minyak dengan pewarna Terus kamu aduk Masing-masing gelas tersebut Lalu didiemin Sekitar semenit Atau dua menitan Amati apa yang terjadi Zatnya itu Tercampur sempurna Atau enggak Ya Kayak gitu Nah selama kamu Melakukan percobaan itu Kamu buatlah video percobaan Dari membuka Kalian sebutkan nama dan kelas Lalu menyebutkan alat dan bahan Sebutkan sambil Memperlihatkan Apa namanya Alat dan bahannya Lalu mulai dari mencampurkan Dan Mezoom Hasil Percobaannya Jadi kalian lihat satu-satu Ini yang gelas satu Bentuknya seperti ini Ini yang gelas dua Bentuknya seperti ini Ini yang gelas tiga Bentuknya seperti ini Gelas tiga Kayak gitu ya Nah Kamu coba edit yang bagus videonya Tapi saat merekam itu Kameranya harus landscape ya Landscape itu tidur seperti ini Ini harus tidur seperti ini Landscape Lalu kamu edit yang bagus Ya Lalu Setelah itu Diberi musik juga boleh Enggak diberi juga boleh Tapi usahakan musiknya Jangan yang Lagu Tapi yang Instrument Kayak gitu Jadi bukan lagu-lagu Korea Atau lagu apa gitu Jangan Yang instrument Ya Yang tidak ada suara orangnya Kayak gitu Nah Setelah itu Kalau sudah selesai videonya Sudah selesai percobaannya Kalian jawablah pertanyaannya Tuliskan gelas manakah yang merupakan campuran homogen Dan tuliskan gelas manakah yang merupakan campuran heterogen Kalian tinggal tulis Nomor berapa, berapa, dan berapanya Gampang kan? Nah yang hasil percobaannya ini Kalian juga sebutkan di akhir video kalian Jadi contohnya seperti ini Jadi teman-teman Setelah kita melakukan percobaan Yang merupakan campuran homogen Adalah gelas berapa Berapa, berapa Dan yang termasuk campuran heterogen Adalah gelas berapa, berapa, berapa Kayak gitu Paham anak-anak? Ya Coba untuk membuat video yang bagus Mulai dari awal pembuka Alat dan bahan Ya Lalu cara mencampurkannya Mengaduk Ya Lalu hasilnya Saat mendiamkannya Semenit dua menit itu Enggak usah di Videoin Langsung pas hasilnya aja Dan Kesimpulannya Dengan menjawab pertanyaan tersebut Lalu ditutup dengan Salam Ya Paham? Lalu diedit yang bagus Kirimkan ke classroom Oke Ini saja tugas dari bu guru Mudah-mudahan Ilmu hari ini bermanfaat Untuk kalian semua Kita ucapkan Alhamdulillah Terima kasih sudah menonton video bu guru Dari awal sampai akhir ya Jangan lupa Di subscribe Di like Dan di share Sampai ketemu Di video bu guru selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax